Halo guys, selamat datang di channel Farid Clarity. Pada video sebelumnya, saya telah membuat rangkaian yang bernama OLED Oscilloscope Arduino Radovage yang ukurannya sudah diperkecil dari versi layout sebelumnya dan ini sangat menarik. Kemudian ini menjadikan inspirasi bagi oscilloscope Arduino versi Silicon Valley 4066 yang bernama GoSiloscope untuk dijadikan dimensinya menjadi kecil seperti ini. Karena desain layout sebelumnya agak besar mengikuti dimensi dari baterai holder lithium-ion. Langsung saja kita buka situs dari GoSiloscope, scroll ke bawah sedikit hingga kita sampai pada kode program dan skemanya. Lalu skemanya saya buat ulang di aplikasi Eagle agar bisa dibuatkan layoutnya, sehingga layout yang sudah saya desain hasilnya menjadi seperti ini. Agar bisa dicetak ke situs PCBWay, maka layout ini harus dikonversi menjadi file gerber. Setelah itu saya cetak di PCBWay.com proses pengerjaan sekitar 2 hari dan proses pengiriman sekitar 3 hari. Akhirnya paket PCB yang sudah saya pesan telah sampai. Nah ini dia hasilnya, mari kita lihat. Wih, mentep sekali bukan? Ini bagian atas dan ini bagian bawahnya. Langsung saja kita lakukan perakitan. Dimulai dari mengisi setiap komponen sesuai dengan labelnya. Nantinya, ketika selesai memasang semua komponen yang diperlukan, maka komponen yang terakhir yaitu microcontroller Atmega328 harus diisi program GoSiloscope dulu, yang sudah kita download tadi dari situsnya. PCB GoSiloscope ini sedikit lebih besar dibandingkan dengan PCB OLED Oscilloscope yang saya buat sebelumnya, karena GoSiloscope ini memiliki beberapa fitur tambahan diantaranya Dual Channel FFT, Frequency Counter, DDS, dan PMM Generator. Jadi, pinout dan switch AC-DC-nya menambah dimensi dari PCB ini. Display OLED yang saya gunakan untuk GoSiloscope ini tentunya saya dapatkan bersama dengan pesanan PCB GoSiloscope ini dari PCBWay. Akhirnya, selesai juga perakitan dari rangkaian GoSiloscope ini. Nah, seperti ini hasilnya, lumayan cukup imut, namun keren karena memiliki banyak fitur. Setelah diisi program, maka langsung saja kita hidupkan. Pada bagian kanan layar, terdapat 4 halaman menu, yang bisa kita pilih menggunakan tombol atas dan tombol bawah sebelah kiri. Sedangkan, tombol atas dan tombol bawah sebelah kanan berfungsi untuk memilih dan membatalkan pilihan menu. Langsung saja kita tes menggunakan output DDS Generator menuju input salah satu channel-nya. Maka pembacaan akan ditampilkan. Tombol kanan atas untuk mematikan fungsi dan tombol kanan bawah untuk mengaktifkannya. Mari kita lihat bentuk gelombang lainnya. Inilah bentuk-bentuk gelombang yang tersedia pada GoSiloscope ini, yang frekuensinya bisa kita tentukan. Untuk menentukan nilai frekuensinya, bisa kita atur pada bagian bawahnya. Saat tombol kanan bawah ditekan, maka frekuensinya bertambah. Untuk menguranginya, tekan tombol kanan atas. Untuk selanjutnya, kita coba pin keluaran PWM. Setelah itu, pindahkan kabel yang terhubung ke input channel dari output DDS ke output PWM. Pertama, kita coba tes untuk penyempitan dati cycle. Selanjutnya, kita coba tes untuk pelebaran dati cycle. Bergeser pada menu bagian bawahnya, yaitu untuk menambah atau pengurangan frekuensi PWM-nya. Nah, sekarang kita akan coba tampilkan secara bersamaan pada OLED Oskiloscope yang telah dibuat sebelumnya. Tampilannya sama persis ya. Kita akan coba merubah-rubah tampilannya ya. Di sini kita akan merubah dulu untuk frekuensi ya. Lihatlah, di sini frekuensinya 2,1 KHZ. Dan di sini juga tertulis sama ya. Kita akan coba merubah-rubah ini dati cycle-nya 59 ya. Kita akan coba ya untuk frekuensinya. Kita turunkan. Nah, ini dia. Kemudian kita akan merubah-rubah untuk dati cycle-nya. Nah, seperti ini ya. Kita akan turunkan dati cycle-nya. Nah, tampilannya memang sama persis ya. Selanjutnya kita akan coba untuk DDS. Maka untuk output-nya kita pindahkan ke bagian DDS. Dan sudah terbaca ya bentuk gelombang dari sine wave. Kita akan lihat gelombang lainnya ya. SAU, REVERSE SAU, TRIANGEL, NOISE, SHINES, TRAFEJOID, CHINESAU, lalu kembali lagi ke sine wave. Selanjutnya kita akan mengubah untuk frekuensinya ya. Kita akan lihat untuk tampilannya di kedua layar. Ini untuk menambahkan. Kemudian untuk menguranginya, tekan tombol kanan atas. Seperti ini, ditekan saja sampai nilainya berkurang. Ketika tombol kiri atas dan bawah ditekan secara bersamaan, maka akan menjadi mode layar penuh. Kita akan melihat bentuk gelombang saat layar penuh ditampilkan. Nah, seperti ini hasilnya. Itu dia proses pembuatan serta pengetesan dari rangkaian yang bernama goziloskop. Keren sekali bukan? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.